Hai anak-anak, pada video ini ibu akan jelaskan mengenai keragaman sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia Apa yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya? Itu artinya adalah keragaman kebiasaan, bisa aktivitas, mata pencarian, atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Nah, keberagaman sosial budaya ini terjadi karena kondisi geografis negara Indonesia Dimana Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan banyaknya suku Ada yang tinggal di pantai, dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, atau pedesaan Nah, inilah yang menyebabkan adanya keragaman sosial budaya Yuk, kita lihat keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia Masyarakat yang tinggal di pantai memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan misalnya Masyarakat pantai akan mengandalkan sumber daya laut sebagai sumber penghasilan Itu sudah pasti ya Ada yang bekerja sebagai pedagang ikan misalnya, nelayan, atau penjual suvenir jika pantai tersebut banyak wisatawannya Ada beberapa daerah yang juga memiliki upacara adat yang berkaitan dengan laut Misalnya di desa Serigading, Yogyakarta Pada setiap bulan suruh kalender Jawa, ada yang namanya upacara labuhan jalan didi Dimana masyarakat desa tersebut mengharap sesajen Kemudian sesajennya itu dilarungkan atau dihanyutkan ke laut Nah, keragaman sosial budaya masyarakat pantai ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan? Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah? Daerah dataran rendah itu banyak digunakan sebagai lahan pertanian Penduduk dataran rendah pada umumnya berada di daerah pedesaan Masyarakat pedesaan umumnya masih memegang kuat tradisi yang ada Banyak ritual yang masih mereka lakukan terkait dengan peristiwa tertentu Misalnya mereka membuat sesaji, baik ketika masa menanam padi maupun ketika panen Lalu adat istiadat seperti selamatan dan juga gotong royong juga masih sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan Sekarang kita lihat masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Di daerah pedalaman yang berhutan lebat, masyarakatnya sudah pasti hidupnya mengandalkan pada hasil hutan Kehidupan masyarakat pedalaman masih bergantung pada alam Jadi biasanya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan meramu atau mengolah dan mengumpulkan hasil dari hutan Nah contohnya adalah suku asmat yang berada di pedalaman Papua Kehidupan mereka masih sangat sederhana Pakaian yang dikenakan juga masih sederhana Pakaiannya bisa terbuat dari kulit kayu atau juga kulit binatang Suku-suku yang tinggal di daerah pedalaman itu juga memiliki rumah yang khas Biasanya mereka rumahnya itu berbentuk rumah panggung Nah dengan adanya bentuk rumah panggung seperti ini dapat menghindarkan mereka dari gangguan binatang buas Sekarang kita akan naik ke daerah pegunungan Masyarakat yang di daerah pegunungan itu sebagian besar hidupnya dengan bercocok tanam Kondisi lahan di lereng gunung itu biasanya curam Inilah yang menyebabkan petani itu membuat sistem ladang bertingkat atau yang biasa sering disebut sainkedan Bentuknya itu tersusun seperti anak tangga Seperti gambar ini ya Nah penduduk di daerah pegunungan itu pada umumnya menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian dan perkebunan Masyarakat yang tinggal di pegunungan itu biasanya mereka berpakaian tertutup dan tebal Karena suhu udara di pegunungan itu dingin Nah rumah-rumah penduduk juga biasanya didirikan di lereng gunung Karena memang lahan pegunungan itu banyak lereng-lereng gunungnya Jika di wilayah pegunungan tersebut ada daerah yang datar Maka biasanya daerah tersebut juga dijadikan tempat pemukiman bagi mereka Adat istiadatnya pun tidak terlepas dari gunung Contohnya suku Tengger yang bermukim di pegunungan Tengger, Jawa Timur Di kawasan pegunungan Tengger terdapat gunung bromo yang mereka anggap suci Nah setiap tahun suku Tengger ini mengadakan upacara yang disebut upacara kasodo di gunung bromo Pada upacara tersebut mereka memberikan sesajen ke kawah gunung bromo Demikian anak-anak penjelasan mengenai keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia Semoga video ini membantu kalian untuk memahami materi tersebut Tetap semangat anak-anak, Tuhan memberkati